Salam, salam sadis, salam cuan, ketemu lagi di channel saya hari ini, di channel sayur bening, sebening embun pagi. Good luck yang udah cuan kemarin kuantum, cepet banget kuantum ya, hitungan jam dia terbang gue gak nyangka loh. Tapi ya memang ya rejeki kalian lah yang beli kuantum, ada yang ragu yang gak dapat ya itu, masing-masing lah ya, ada yang dapat di DGB. Ada yang telat di AMP, katanya belum kesusul, ya masing-masing lah. Sedikit kita bahas hari ini, big news dia, ini ragpul, ah bukan ragpul scam itu, squid game ya, buset dada, itulah resiko kalau mem-mem coin gitu. Mem coin ini kan maka saya bilang, kalau invest, kalian mau beli mem coin ya begitu, dapat lumayan. Tapi juga harus siap kalau itu scam gitu ya. Jadi istilahnya ya gambling sih, tapi ya kalau ya demen ya silahkan aja, itu resiko anda, uang anda gitu ya kan. Tapi kali ini telak sekali loh di ini ya, squid game itu kemarin itu waktu Shiba naik dia juga, wah dalam satu hari 24 ribu persen. Kan gila tuh, terus orang mau cairin, gak bisa dicairin. Terus kemarin langsung drop, 99 persen, hancur, hancur. Ya, itu 57 ribu orang kena. Katanya di akun itu ada hitungannya 57 ribu orang seluruh dunia. Yang beli squid game itu ada 57 ribu yang kena itu. Ya, lebih kurang developernya rob uang 2,1 milion. 2,1 juta US dollar ya. Cuma kerja sebentar itu ya. Buat-buat coin-coin scan gitu ya. Nah, itu gak heran. Jadi saya gak surprise ini yang namanya squid game gitu. Yang lebih ini rak pul lagi datang ini Olympus Dow. Saya terkejut, saya baca berita. Ih, Olympus Dow yang begitu bagus, yang banyak investor lumayan yang ada nama masuk gitu ya. Kerjasamanya bisa rak pul, gue aja terkejut gitu. Ya, jadi ini udah kayaknya tanda-tanda ini ya. Atau kemarin itu krim, krim finance. Katanya kena hack, hilang 130 juta juga. Ada coin apa lagi katanya di BSC, di Pancake Swap juga. Itu kena hack juga, saya dengar. Tapi yang besar itu finance krim ya. 130 juta. Nah, ini tadi pagi, lihat Olympus Dow, saya terkejut. Ih, Olympus Dow bisa rak pul, terkejut saya. Kalau squid game, saya gak terkejut. Itu baru udah ini ya, udah tau itu mem coin. Kalau Olympus Dow bukan mem coin. Itu memang ada proyeknya, ini bisa rak pul, gue aja terkejut gitu. Berarti, inilah menunjukkan kondisi gak benar ekonomi. Walaupun investornya ini, mungkin investornya goyang itu. Dimainkan lah barang itu ya. Jadi itulah. Terus banyak yang, kok tolong bahas tapering. Ya tapering ya, kita tunggu gimana ini nanti besok rabu di sana ya. Rabu di sana berarti kita kamis gitu ya. Itu dia ada ini, FOMC, pertemuan, Fed. Mungkin katanya bakal di announce atau apa ya. Gak tau pasti. Ya, saya rasa bakal di announce kayaknya dalam masa pressure, inflasi. Banyak yang suruh dia cepat lakukan taper gitu. Tapi apakah akan ini, ya liat lah. Tapi saya rasa gak bakal jadi taper tantrum. Gak kayak dulu ya. Dulu 2007 atau 2008 itu taper tantrum. Karena dia gak disosialisasikan dulu. Ini kan udah disosialisasikan, udah dikasih tau ini. Jadi ada yang udah banyak prepare, persiapan gitu. Mungkin gak terlalu goyang gimana. Tapi ya market anjok pasti anjok gitu ya. Tetep ada-ada ini. Jadi, ya liat lah perkembangannya nanti. Ini kalau buat saya sih, bom atom udah deket gitu lah ya. Yang mereka cuma tutup-tutupi. Apa yang dimainkan saya gak tau sebenarnya. Udah banyak pandang tanya kenapa gak, 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 gak. Ini berita-berita yang seharusnya negatif masih ditutup-tutupi dengan krisis energi gitu kan. Terus stagflasi gitu ya. Hari ini Cina juga keluar beritanya. Sebab parah dia stagflasinya itu ya. Stagnan dia itu benturan dengan inflasi. Ya, jadi industri-nya itu gak, gak sangat menurun produknya ya. Outputnya kecil, inputnya juga gede gitu. Inflasinya juga tinggi di Cina sekarang. Semua naik-naik gitu, drastis gitu ya. Nah, jadi banyak hal, bom waktu yang ini efek domino. Makanya, liat lah. Intinya, kita itu kondisi gitu sebagai investor. Harus hati-hati dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah. Ya. Gak, gak, gak soal kripto atau apa. Termasuk saham, termasuk di, di, di komoditas kita. Itu harus kondisi sekarang, wait and see gitu ya. Jadi begitu. Jadi tapering kita lihat lah nanti gimana ininya. Perkembangan nanti, di, di, di conference-nya nanti kan. Nanti tunggu ini. Hari Rabu mulai itu. Ya. Hari ini baru selasa. Rabu di sana, bukan Rabu di Asia ya. Rabu di Amrik gitu. Jadi kalau tanya saya gimana ininya. Ya, saya gak tau saya bukan dia punya. Kita kan cuma baca berita, juga menunggu kan. Nah, dan berita satu lagi yang buat agak goyang juga. Mau street ke stablecoin ini. Mereka udah bilang urgent. Urgent berarti mereka akan tindak cepat masalah stablecoin ini. Termasuk Biden udah, udah make a speech juga ya. Dia suruh si Janet Jalen udah harus lebih cepat melangkah gitu. Ya, jadi seperti yang saya bilang, saya tau sekali di Amrik itu. Kalau sudah masuk fall, itu mereka udah mulai gerak. Ya, jadi banyak regulasi nanti ke depan. Lihatlah apa yang ini ya. Di fall ini, mulai bulan 11-12 ini. Kita lihat. Saya rasa akan banyak hal terjadi. Apa keputusan ininya. Ya, lihatlah. Tanya saya, pastinya saya yang kalau temen baik saya akan ngobrol. Saya cuma bisa ngobrol dengan orang yang terbuka gitu. Jadi kalau rakyat Indonesia, saya kadang buat video pengen open gitu. Tapi banyak serangan. Jadi saya lihat, oh ya, orang Indo belum siap tukar pikiran secara ini. Ya, suka ini. Attack. Mereka gak bisa saling ini gitu. Jadi, makanya saya gak mau ini. Saya lebih sering ngobrol sama orang yang lebih ini gitu. Eh, ini loh kita. Kalau menurut orang bisa saling ini, tukar pendapat gitu. Ya, bukan. Kalau di Indo banyak yang belum dewasa. Dalam debat atau apa gitu. Politisinya udah ketahuan lah. Dulu kita lihat acara ILC pun memalukan gitu ya. Tidak profesional gitu ya. Belum siap lah. Edukasi manner belum sampai di level ini. Kayak orang-orang bule kalau debat itu kan beda gitu ya. Jadi, ya pantau lah. Kalian juga baca berita. Harus lihat berita. Perkembangannya gitu ya. Kan banyak sekarang Indo juga banyak ini. Youtuber-youtuber yang bahas. Terus juga berita-berita dari media-media mainstream. Ya. Media besar gitu. Itu ada masukan buat kalian lah. Jadi, hari ini pasti udah pada nunggu rekom koin apa. Gue cek, 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 cek. Tadi, lihat-lihat ini. Tadi pagi sebenarnya buat altcoin bagus itu. BTC Dominance sempat turun di 43% poin 6 gitu. Saya lihat ya. Terus ini. Tapi ini udah naik balik. BTC Dominance agak menguat balik di 44,5 ini. Kalau nggak salah. Barusan gue lihat ya. Tunggu. Eh? Ini 43,6 lagi. Tadi gue cek 44,5. Ini kadang ngacau loh si MC ini. Patokannya agak-agak ini. Suka loncat-loncat kadang nggak jelas juga dia. Ya. Jadi, untuk recommend saya lihat yang AAA hari ini bisa cuan-cuan tipis. Kayaknya ini saya lihat. Satu. Chainlink. Chainlink kayaknya bisa. Ya. Chainlink bisa. Terus ini. Teraluna. Teraluna bisa. Satu lagi. Alpaka. Alpaka finance. Alpaka finance coba ya. Kalian ini. Coba itulah. Mudah-mudahan ada rejeki. Ya. Tapi kalian semuanya dior. Ya. Saya cuma rekomendasi. Tapi saya bukan financial advisor kalian. Kalian juga yang harus dior. Tentukan. Ada yang tanya kok kenapa sen terbang lagi. Ya. Lagi panas-panas. Kemarin ini. Ini banyak youtube-youtube yang agak terkenal lah luar. Mereka masih bahas metaverse. Masih panas. Jadi. Masih ini tiba-tiba semalam terbang lagi. Mana. Sen gitu ya. Yang NFT lah ya. Metaverse ya. Tapi ini. Barusan saya lihat. Sudah mulai agak. Redup balik. Ya. Mungkin ya hari ini. DeFi lah. DeFi coba lihat. Ya. DeFi coba. Ini kalian ini. Chainlink. Saya lihat mau. Chainlink 1. Terra Luna 1. Alpaka. Ya. Alpaka Finance. Coba itu. Oke. Jadi hari ini itu aja. Simple. Saya bahas. Good luck buat semuanya. Yang udah dapat rejeki. God bless you all. Salam siario dari Tokyo. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Immanuel. Aleluya.